Sejumlah organisasi pers menolak Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja terkait kehidupan pers. Pemerintah dinilai ingin mencampuri kehidupan pers di tanah air. Begitu juga dengan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, Senin Siang yang menyatakan pihaknya tidak pernah diajak bicara membahas RUU tersebut. Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang tengah dimatangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat memantik sejumlah kalangan tak terkecuali Ketua Dewan Pers. Tak hanya merampingkan dan merevisi sejumlah Undang-Undang yang berlaku saat ini, tapi juga merevisi dua pasal dalam Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang pers yang terkesan mengekang kebebasan pers di Indonesia. Karena itu, revisi tersebut disesalkan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, yang menilai RUU ini tidak memiliki tata kerama dan tata kelola yang terukur karena tidak melibatkan pihak-pihak terkait seperti insan pers. Sebagai komunitas atau penanggung jawab dunia pers, tarulah Dewan Pers, itu belum pernah diajak bicara. Belum pernah diajak bicara tentang bagaimana membuat draft atau membahas nantinya yang sekarang sedang ini, itu tentang yang terkait atau bersindungan dengan Undang-Undang Pers. Muhammad Nuh menegaskan, pers merupakan salah satu pilar demokrasi di negeri ini, memperkuat dunia media terkait kemerdekaan pers bagian dari memperkuat demokrasi yang berarti juga memperkuat sistem tata kelola negara. Sebaliknya juga, jika memperlemah pers berarti juga memperlemah demokrasi dan tata kelola negara. Muhammad Yenwar Komarudin, Surabaya.